Yo guys, barengan gue lagi Anugrah Aditya Guys, biasanya kalo udah ngomongin sepatu, apalagi sepatunya sepatu lokal dia bakalan heboh nih Oke, gue sekarang punya brand lokal yang bakal gue omongin ke kalian Tapi sebelumnya, welcome back to The Sneakers Oke guys, seperti gue udah bilang, kita hari ini akan membahas brand lokal dan gue ambil dulu boxnya Nah, ini boxnya orange seperti ini guys ya Wow, cukup mencolok sekali ya Satu isi ini made in Indonesia Bisa liat disini, ini adalah kolaborasi antara dua brand lokal ya Sebuah brand streetwear yaitu BMCO dan Losing Grip Ya, dibuat tahun 2019 Dan, wow, ini ada statement yang cukup bold sekali disini Internet culture make everybody fucking weird Is it? Ini sepatunya seperti apa? Ya, gue selalu penasaran dengan sepatu lokal dan... Ada dua sepatu ya Gue akan ngasih ada yang pertama Dan sepatunya seperti ini Nah, ini dia guys sepatunya Ini adalah Losing Grip BMCO High Protect Black & White Gitu guys Siluetnya ini adalah siluet sepatu skate banget Hmm, ornamen-ornamennya lucu juga ya guys ya Oke, tanpa panjang lebar gue akan membahas sepatunya Sepatunya ini adalah sepatu yang berbasis skate shoes, oke Bisa gue bilang, high top Ini sole-nya vulcanized ya Dan sebelum gue naik upper gue mau membahas bawahnya dulu Ini semua adalah vulcanized midsole Dan bawahnya wafo gitu guys ya Uppernya ini didominasi oleh bahan canvas ya Disini untuk lace holdernya Atau eyelet-nya Disini bahannya leather Mereka ada logo atau branding brandnya disebelah sini ya Belakangnya itu suede high top Disini ada kayak semacam tag ya Biasanya kalau suatu kolaborasi tuh selalu mengimbuhkan bagian-bagian yang unik gitu ya, oke Disini seperti tadi tulisannya di boxnya Internet culture make everybody be fucking weird Losing grip BMCO 2019 100% cotton lace ya Ada tulisan BMCO Losing Gripnya di lacenya Dan di bagian uppernya ini ada kayak semacam clip gitu ya Bisa dicopot Oke ini adalah, ini gimmick aja sih gue rasa Bisa dicopot dan bisa dipasang lagi Ini oke, tapi fungsinya mungkin hanya sebagai aksesori saja Di bagian insole-nya ada branding juga ya BMCO Losing Grip Jadi memang ditekankan banget bahwa ini adalah sepatu kolaborasi guys Dan yang cukup membuat gue terkejut Kita akan lihat bagian sebelah satunya Nah, ini guys Ini adalah bagian sebelahnya Dia punya pack Berwarna merah Mirip brand You know Tapi ketika gue tanya ini memang mereka terinspirasi banget Nah, untuk desainnya sendiri ya Untuk desainnya sendiri Mereka membeli desain ini Dari forum desain Indonesia Yaitu Foodware Forum Indonesia Foodware Forum Dan Mereka mendevelop sisanya Kurang lebih sih Seperti itu Fitnya sendiri Sepatu ini fitnya seperti apa? Fitnya sendiri adalah True to size Baik Gue pake di 41 Temen-temen bisa pake juga di True to size Seluruh dengan temen-temen Biasa pake sepatu Ya Skillnya ya Kayak pake sepatu-sepatu sedikit lah Agak stiff sedikit Tapi Gue rasa nih Akan break in sesuai dengan waktunya Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan Dan oh ya Ada satu silhouette lagi Ya Hup Nah Ini adalah varian satunya High protect Yang black gitu ya Dia Bedanya disini Semua Kanvas Didominasi dengan warna hitam Lihat Gak ada strapnya Dan menggunakan lace berwarna orange Ya oke Kurang lebih seperti itu sih bedanya Gak ada terlalu beda yang signifikan banget Antara yang black white Dan yang all black gitu ya Hanya beda di Colorway saja Waktu ini dihargai seharga 300 ribu rupiah Dan untuk ngekopnya gimana Temen-temen langsung kontak mereka aja Di Instagram seperti yang gue tulis di bawah ini Pantengin aja Kapan launchingnya Kapan sepatu ini bisa dikop Dan Sepatu yang sangat murah ini Sangat affordable Ini 300 ribu rupiah men Gak usah pake mikir Ditunggu aja kemunculannya Gitu Gue team early nih Bisa ngeliat sepatu ini duluan ya Itu aja yang bisa gue bahas Dari sepatu losing grip BMCO ini Ya Temen-temen langsung Follow aja Social media mereka Seperti yang tadi gue ada sebutin ya Saran dari gue Untuk temen-temen di BMCO dan losing grip Mungkin Secara desain Dan secara identity Nanti lebih diberkuat lagi DNA yang sesungguhnya Dari temen-temen ini Gue masih kerasa Sangat amat Terinspirasi dari brand lain ya Gak apa-apa Tapi Alangkah lebih baiknya Kalau misal kedepannya Identity Yang lebih nyata Bisa dikeluarkan secara langsung Dari brand kalian gitu ya Jadi emang keliatan banget Oh losing grip itu bedanya Kayak gini gitu ya Rather than Being inspired by Other brand Kurang lebih seperti itu aja Tapi silahkan komen di bawah Menurut kalian Gimana sepatu ini ya guys 300 ribu Kalian kop atau enggak ya Gitu aja sepertinya Yang bisa gue ceritain dari sepatu ini Follow instagram gue Adityaology for daily feed Dan Sampai ketemu di episode selanjutnya Dari The Sneakers Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax